Rata-rata volume transaksinya ya ini yang tinggi aja cuma 18,64 ini mungkin ada penarikan makanya tuh harganya turun Nah disini 18,28 USD Volume transaksi hariannya cuma segitu 18,30 dolar, 34 dolar USD Bagaimana Anda mengharapkan harganya akan naik gitu Dan yang jelas gini, fundamental daripada harga ini, ini yang katanya nantinya mau masuk metafor, proses hukum yang baik Agar semua terlaksana dengan baik, semua dapat perlindungan Dengan teman-teman menegur, ngasih tau ke Bapak Peti dan Bapak Peti menegur itu, itu memberikan perlindungan kepada Yusumansur Yusumansur ya, Yusumansur Bapaknya Yusumansur dan teman-teman yang berinvestasi Jadi seperti itu solusinya Kalau misalkan Yusumansur ternyata, apanya Yusumansur ini ternyata nggak buat-buat itu Berarti ada unsur kesengajaan yang memang disana doangin proses sih Dan disana bisa dituntut secara hukum Saya ngobrol sama si O-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Detektif Lee Ya teman-teman, kita tadinya mau ngebahas tentang moratorium Nah, cuma karena berita tentang cryptocurrency sedang ramai Yang katanya beberapa boss itu dikatakanlah Ya ada yang meninggal, ada yang dipenjara, pokoknya bermasalah gitu Nah, saya coba menelusuri lagi tentang cryptocurrency ya Sebenarnya saya juga, ya dulu pernah dimain cryptocurrency Cuma, ya berhenti karena ya banyak pertimbangan gitu Nah, teman-teman Saya coba menelusuri tentang beberapa kasus di cryptocurrency Yang menurut saya relate sekali dengan kasus Ya katakanlah kasus ICN gitu Ini soal, maksudnya Ya apa ya, hubungannya itu kayak mirip-mirip di kasus ini Walaupun saya nggak katakan bahwa ini kejahatan atau pidana atau apa Cuma, kenapa saya nggak bisa katakan itu? Karena hukum di Indonesia memang seperti itu Ya teman-teman, kita baca dulu nih Saya menemukan berita dari katadata.co.id Disini ada berita Termasuk berita same ya teman-teman Disini ada headline tertulis nasib para bos kripto bangkrut Di buru Interpol healing di Bali Nah, ini menarik teman-teman ya Disini ada beritanya Ratusan perusahaan terkait kripto bangkrut tahun ini Di 2022 berarti ya Termasuk bursa kripto milik miliarder muda Sam Buckman Freight Disini, bagaimana nasib para pendirinya kini Bursa kripto bayangin ya Bursa kripto bangkrut lho Ratusan perusahaan terkait kripto bangkrut tahun ini Termasuk FTX FTX punya ini, punya Sam ya Mantan bos kripto currency yang tumbang ini Ada yang meninggal dunia Dituntut penjara hingga berlibur di Bali Pendiri The World Capital 3IC Shuzu berlibur ke Bali bersama temannya Clip Ia kenal Clip selama 10 tahun Sejak Su memulai karir di Tokyo, Jepang Bursa kripto FTX dan 130 perusahaan afiliasi Mengajukan kebangkrutan di pengadilan Kepilitan Amerika Serikat AS 2 pekan lalu Ratusan korporasi ini terkait dengan Miliarder cryptocurrency Sam Buckman Freight Pendiri sekaligus CEO Binance Shampeng Shaw Meminta Sam Buckman Freight Di penjara Sam berbohong kepada karyawan pengguna Memegang saham dan regulator di seluruh dunia Katanya dikutip Dari The Street Selasa Sam memang tengah diselidiki oleh regulator Amerika dan Bahama Terkait kebangkutan FTX dan dampaknya Sedangkan pendiri Terraform Terra ya Terraform Lab Do No disebut Sebut tengah diburu oleh Interpol Bloomberg melaporkan ke Jaksaan di Korea Selatan Meminta bantuan Interpol untuk memburu Don Gno Dengan mengeluarkan Red Notice Interpol Sebagaimana diketahui Terra Luna merupakan kripto yang Harganya anjlok hingga menjadi 0 rupiah Hal ini kemudian merugikan investor Oke Nah teman-teman Kasus Terra Luna ini Menarik ya Kasus Terra Luna yang Harganya memang menghiurkan sekali Dan tiba-tiba menjadi 0 Terus kemudian Kabur Ini Ya Menarik sekali sebenarnya Cuma Kasian juga kan Part investor Nah teman-teman Kemarin Waktu beberapa bulan yang lalu Tepatnya kurang lebih 2 bulan yang lalu Kalau tidak salah Itu saya pernah wawancara Dengan Freddy Salah seorang yang Katanya Ini katanya menurut dia Itu investor Dari pada Ecoin ICN Yang punya Wirda itu Yang anaknya Kripto katanya Nah disini Saya coba Mengambil bagian kecil Dari Cerita Freddy itu Untuk ngebahas tentang regulasi Dan hal-hal yang terkait dengan Sebenarnya tingkat keamanan Walaupun tingkat keamanan regulator itu Nggak menjamin bahwasannya Uang investor itu Akan aman Nggak Ternyata Misalnya kayak Kasus sem ya Di FTE gitu Ternyata Ya bangkrut Ya bangkrut aja Kasus teraluna Bangkrut Bangkrut aja Ilang ya ilang aja Seperti itu Makanya Tapi Setidaknya Ya membantulah Intinya gitu Ya kita lihat dulu deh Tentang video Freddy itu Dan saya mencoba menjelaskan Disana Yuk Kita lihat videonya Check it out Tapi kalau Kalau misalnya Bapak itu ya negur Kan dia punya kewenangan Paham ya disini ya Jadi teman-teman Karena merasa jadi korban Ya bapak itu lah Itu nanti tugas bapak-bapti Dan bapak itu Pasti akan melayani dengan baik Karena apa Karena mereka kan emang Tugas mereka melayani Untuk hal-hal seperti itu Jadi paham disini ya Solusinya ya teman-teman Ini buat teman-teman Nanti juga di video Ya teman-teman Sudah ada gambaran lah Artinya solusi Nanti dibantu juga Untuk pengetahuan ini lah Artinya kita untuk Untuk Apa namanya Pengetahuan untuk akses Regulasi ke bapak-bapti Itu memang Perlu ini lah Perlu pencarahan lagi lah Ya Nanti Saya udah Kita jelas gitu Saya udah cek disana Peraturannya dan Apa namanya Kriptomoney yang udah terdaftar Di bapak-bapti Saya udah lihat semuanya Disana gak ada ICN Dan saya gini Saya sudah ke bapak-bapti Konfirmasi itu Gak ada ICN Saya Kenal dengan beberapa orang Di bapak-bapti juga Jadi saya tahu itu Makanya solusinya seperti itu Karena apa Masa datang ke rumah Isu Mansur Wewe mana legalitas Kan gak bisa kayak gitu Ini kan negara hukum kan Makanya Karena ini negara hukum Melakukan dengan prosedur-prosedur hukum yang baik Agar semua terlaksana dengan baik Semua dapat perlindungan Dengan teman-teman menegur Ngasih tau ke bapak-bapti Dan bapak-bapti menegur itu Itu memberikan perlindungan Kepada Isu Mansur Eh Yudha Mansur ya Yudha Mansur ya Yudha Mansur bapaknya Yudha Mansur Dan teman-teman yang berinvestasi Jadi seperti itu solusinya Kalau misalnya Yudha Mansur ternyata Apanya Yudha Mansur ini Ternyata gak Ternyata gak buat-buat itu Berarti ada unsur kesengajaan Yang memang disana Ada warna prosesi Dan disana bisa dituntut Secara hukum Saya ngobrol sama CEO-nya Alvin Komarul Maaf ini Bang Alvin ya Saya buka Masana diganti juga Sama Isu Mansur Beliau itu telepon Jadi cuma di hire Cuma dibayar Untuk CEO Sampai sekarang gak jelas juga Mana dia gitu Ada pergantian tim Tim-timnya dulu gak jelas Sudah Oke Nah itu maksudnya Saya itu ada rekamannya gitu Ada rekamannya Ya rekaman itu mas Siman aja Gak apa-apa lah intinya Intinya gini Itu Anda punya data pribadi Pokoknya ya Tentang itu Yang jelas itu Bisa dilaporan ke bapak-bapti Sebagai data pendukung Kalau kalau laporan saya kan Memang Bukan kebenaran saya Yang masih Kamu punya data-data Bahwasannya Emang kamu berinvestasi di sana Memang orang-orangnya Kamu ada komunikasi Yang penting itulah Nanti ke sana Itu intinya Teman-teman Kalau misalkan ini Mau diselesaikan dengan baik Ya Gunakanlah prosedur hukum yang baik Kayak begitu ya teman-teman Kurang lebih Jadi Sebenarnya gini ya Misalkan kayak kasus Terra Luna yang Atau FTX ya Yang katanya Memindahkan aset Daripada Bursanya itu Untuk membeli Katakanlah Properti lah Menurut berita Seperti itu ya Properti yang Nilainya Triliunan Dan Kemudian Ya FTX mengalami Kebangkrutan Nah Kebangkrutan itu Menyebabkan kerugian para investor Nah Di sana Ya SISEM ini dituntut Untuk Ya Dalam tanda kutip Ya Di penjara gitu Seberat-beratnya Bahkan sampai ratusan tahun Kalau kita lihat Untuk tanya itu Nah disitu juga Jadi pertanyaan ya Apakah Apakah ini pertanyaan aja Apakah di Ecoin itu Yang menurut Freddy itu Ya Katakanlah Seperti itulah Apakah di Ecoin itu Ada penarikan Ada pengalian aset Nggak Teman-teman Saya coba Membuka Kembali file Tentang Ecoin Karena di Market Cap Udah nggak ada Di Apa ya Bursa yang lain Menurut saya juga Nggak ada Coba saya buka disini Di Coin Gecko Ya Saya coba di Coin Gecko Masih ada Ya Transaksinya disini Masih ada ya Saya coba Buka disini Ada Harganya Ada live chatnya Dan disini Harganya itu Di kisaran 0,0018 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 Harga Ecoin ini Disini Ada penurunan Tinggi Sepanjang Waktu Minus 93,53 Persen Dan Rendah Sepanjang Waktu 11 Ini Kenaikan 11,1% Ya Sebenernya Ya Emang Menurun Cuma Tapi Masih Di rangka Rata-rata Seperti itu Apakah Itu Menjadi 0 Ya Emang Udah 0 0,00 Gitu Ya Emang Berangkatnya Mungkin Dari 0 Itu Intinya Seperti itu Teman-teman Jadi Ini Yang Jadi Lucunya Kalau Misalkan Teman-teman Para Investor Itu Berharap Ecoin Ini Akan Menjadi Yang Besar Itu Sebenarnya Agak Sedikan Aneh Disini Saya Coba Cek Kembali Disini Berapa Rata-rata Transaksinya Rata-rata Volume Transaksinya Ini Yang Tinggi aja Cuma 18,64 Ini Mungkin Ada Penarikan Makanya Harganya Turun Nah Disini 18,28 USD Volume Transaksi Harianya Cuma Segitu 18 30 34 USD Bagaimana Anda Mengharapkan Harganya Akan Naik Dan Yang Jelas Gini Fundamental Daripada Harga Ini Ini Yang Katanya Ini Yang Katanya Nantinya Mau Masuk Metaverse Kayak Gitu Dan Sampai Sekarang Belum Ada Fundamental Dan Kalaupun Ada Karakter Yang Dimunculkan Di Metaverse Itu Sendiri Kalau Tidak Menarik Gamenya Itu Tidak Laku Sebenarnya Ya Percuma Juga Kalau Berharap Seperti Itu Nah Yang Jelas Kalau Misalkan Kita Berbicara Tentang Satu Harga Itu Yang Misalkan Blink Itu Jelas Fundamental Itu Sangat Berpengaruh Gitu Karena Fundamental Itu Akan Mempengaruhi Isu Daripada Harga Tersebut Sehingga Harga Tersebut Akan Terus Naik Dan Mungkin Sampai Batasan Tertentu Harga Tersebut Akan Stuck Seperti Itu Ini Bukan Stuck Disitu Ini Adalah Penurunan Ya Kalau Kita Lihat Dari Pertama Release Ini Penurunan Yang Akhirnya Stuck Disitu Bahkan Disini Sempat Turun Juga Kalau Kita Lihat 90 Harinya Atau 14 Harinya Kita Coba Lihat 4 Baris Harinya Ini Ya Harganya Di Kisaran Ini Transaksinya Juga Tidak Terlalu Beda 32 Disini Ada Juga Yang Paling Besar Ada 80 Terus Disini Ada 2 Terus Transaksi 2% Itu Turun Itu Yang Memainkan Siapa Yang Tahu Harga Dengan Uang Segitu Siapa Yang Memainkan Ngambil Keuntungan Harian 30 Dollar Siapa Yang Memainkan Saya Tahu Ya Tahu Cuma Ngambil Segitu Siapa Pemain Pemain Kecil Ini Yang Mencoba Menjadi Spekuland Ya Ecoin Ini Oke Teman Sampai Disini Mudah Ini Jadi Pembelajaran Buat Teman Teman Semua Bawasannya Kalau Teman Teman Berinvestasi Itu Harus Melihat Fundament Dulu Juga Karena Itu Sangat Penting Terkecuali Kalau Misalkan Anda Bermain Di Forest Kayak Gitu Ya Fundamentalnya Itu Memang Muncul Mungkin Setiap Satu Bulan Sekali Yang Sangat Berpengaruh Misalkan Di Ya Berita-berita Di USD Berpengaruh Oke Sampai Disini Teman Teman Jangan Lupa Like Subscribe Comment Jangan Lupa Share Wassalamuala Bye